Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Yaitu mengenai sidang Habib Berisik siap Nah teman-teman hari ini adalah proses Selanjutan sidang Habib Berisik Yang kemarin itu sidang dilakukan Secara online kali ini Habib Berisik sidang dilakukan Secara offline artinya Sejak pagi tadi Habib Berisik sudah Diantar ke pengadilan negeri Jakarta Timur untuk Membacakan eksepsi yaitu Pembelaan atau nota keberatan Yang disampaikan di depan Majelis Hakim dan ini Sebenarnya yang diharapkan oleh Habib Berisik Supaya bisa hadir di depan Persidangan di depan Jaksa Penut umum di depan Hakim Kemudian disampingnya ada Pengacara ini yang diinginkan Oleh Habib Berisik dan hari ini Teman-teman kesampaian Bia Hakim mengabulkan Habib Berisik Untuk bisa hadir langsung Di majelis Persidangan kasus Nah teman-teman terkait Kasus Habib Berisik siap Ini ada pendapat yang menarik Dari Profesor Muzakir Guru Besar Universitas Islam Indonesia Yang mengatakan bahwa Kasus Habib Berisik ini Tidak bisa diproses lagi Artinya Habib Berisik Tidak perlu melakukan Sidang-sidang seperti ini Karena menurut Profesor Muzakir Ini sudah tidak bisa dilakukan Proses persidangan Ini pendapat dari Profesor Muzakir Dan tentunya beliau punya dasar Punya alasan Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia Nah teman-teman berikut pendapat Dari Profesor Muzakir Yang kita ambil dari Republika.co.id teman-teman Ahli hukum pidana menilai Perkara HRS tak boleh diproses lagi Jadi ahli hukum mengatakan Proses ini tidak boleh diteruskan lagi Kita baca beritanya teman-teman Dari Republika Guru besar hukum pidana Dari Universitas Islam Indonesia Yui Profesor Muzakir mengatakan Dakwaan atas pelanggaran kerumunan Habib Berisik Sihab ARS di Petamburan dan di Megamendung Tidak bisa diproses kembali Hal itu menurut dia Karena melanggar ketentuan Dari pasal 76 KUHB Jadi merupakan Hal yang tidak boleh diteruskan Terkait persidangan Habib Berisik Kenapa seperti itu teman-teman Kita lihat berita berikutnya Itu namanya The Beast in Item Pembelaan hukum yang melarang Seseorang diadili dua kali ARS tidak bisa diproses dua kali Ujar dia kepada Republika Rabu 24 Maret 2021 Jadi namanya The Beast in Item Pembelaan hukum yang melarang Seseorang diadili dua kali Jadi kalau kasusnya sama Tetapi diadili dua kali Ini jelas tidak bisa Ini menurut Profesor Muzakir Profesor Muzakir melanjutkan Karena tidak bisa diproses dua kali Pengadilan kemudian menggunakan Pasal 160 KUHB Padahal langkah tersebut Dinilai juga tidak bisa dilakukan Karena perbuatan pokok itu Sudah diselesaikan Dengan peradilan denda Tuturnya Ini menarik teman-teman Karena kemarin itu memang Kasus kerumunan di Petamburan Ini pihak Pemprov DKI Jakarta Sudah mendendah HB Berisik Sebesar 50 juta Nah Kalau menurut Profesor Muzakir Seseorang kalau sudah didenda Ini tidak bisa diproses hukum Proses pidananya tidak ada Seperti halnya Kalau kita melanggar Lalu lintas teman-teman Tidak pakai helm Tidak pakai STNK Ini kan Seseorang yang melakukan pelangganan Itu kan didenda Sebenarnya ini ada proses hukum Proses pidananya ada Proses penjaranya ada Tetapi ini diganti dengan denda Ini yang biasa kita lihat Karena kita Melihatnya itu Sesuai dengan fakta Faktanya kan seperti itu Jadi kalau seorang melanggar Terkait alu lintas Ini didenda Padahal ini ada hukumannya sebenarnya Ada pidananya Tetapi diganti dengan denda Nah seperti halnya dengan Kasus kerumunan Kalau itu dikatakan Pelanggaran prokes Protokol kesehatan Dan itu sudah didenda Harusnya itu sudah selesai Tidak perlu Melakukan sidang-sidang Pidana seperti ini Karena pelanggaran prokes Ini menurut Pak Munarman Berbeda dengan Kejahatan pidana Jadi pelanggaran prokes Bukan kejahatan Ini kemarin disampaikan oleh Pak Munarman Berbeda antara Kejahatan pidana Sama pelanggaran Serupa dengan pelanggaran itu Kata Pak Musakir Pengadilan Negeri Jakarta Timur PN Jaktim Seharusnya juga tidak bisa Melakukan sidang Terhadap Habib Rizik Siap Menurut dia Hal itu melanggar Kompetensi relatif Pengadilan yang Hanya memiliki pewenang Mengadili suatu perkara Sesuai wilayah hukumnya Jadi memang kita lihat Teman-teman Hari ini Habib Rizik Melakukan sidang Di Jakarta Timur Padahal Kasus Kerumunan itu Di Petamburan Petamburan itu Masuk wilayah Jakarta Pusat Kemudian Kalau di Megamendung Ini masuk wilayah Bogor Jawa Barat Tetapi ini diadili Di wilayah Jaktim Jakarta Timur Ini menurut Profesor Musakir Namanya Melanggar kompetensi Relatif pengadilan Yang Wawenangnya Tidak di wilayah tersebut Karena kalau Pelanggarannya Di wilayah Jakarta Timur Maka Pengadilannya Juga di Jakarta Timur Tetapi ini berbeda Kalau kita lihat Habib Rizik itu Melanggar Perutol kesehatan Di Jakarta Pusat Di Petamburan Kenapa Pengadilannya Di Jakarta Timur Ini menurut Profesor Musakir Tidak punya Pemenang Untuk mengadili Di Jakarta Timur Ya Tidak bisa Itu Lokus Delikti Kalau perkara Yang di Petamburan Harusnya Sidangnya Di Jakarta Pusat Kalau yang Di Megamendung Harusnya Di pengadilan Negeri Bogor Ujar dia Dia melanjutkan Persidangan HRS Di PN Jaktim Menilai pada Lokus Delikti Maka Tidak sah Karena tidak Memiliki Pemenang Berdasarkan Kompetensi Relatif Pengadilan itu Jadi tidak sah Menurut Profesor Musakir Kalau Habib Rizik Diadili di Pengadilan Jakarta Timur Dari dua Dari dua hal itu Sudah Tidak bisa Jadi kalau sudah Diselesaikan Denda Tidak boleh Diadili Untuk kedua Kalinya Ungkap dia Sebelumnya Saat sidang Eksepsi Kemarin Munarman Juga menganggap Bahwa PN Jaktim Tidak Berwenang Dalam Kasus Megamendung Karena Pelanggaran Itu Tidak Terjadi Di sekitar Jakarta Timur Ya Memang Jauh Teman-teman Antara Megamendung Dengan Jakarta Timur Jauh Dan Pelanggaran Itu Tidak Terjadi Di Jakarta Timur Tetapi Kenapa Pengadilannya Di Jakarta Timur Ini Menurut Munarman Sesuatu Yang Tidak Punya Pemenang Untuk Mengadili Di Jakarta Timur Keberatan Lain Yang Disampaikan Dalam Draft Eksepsi Adalah Menyoal Pasal 160 Kuhab Pasal Itu Kata Munarman Tidak Bisa Diterapkan Pada Pelanggaran Protokol Kesehatan Terlebih Ketika Perkara Protokol Kesehatan Yang Melibatkan HRS Disebutnya Juga Telah Membayar Denda Jadi Ini Teman-teman Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dialami Sudah Dibayar Denda Itu Merupakan Sebuah Hukuman 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 Denda Dan Itu Sudah Dibayar Hukuman Denda Kenapa Ini Diadili Ini Yang Menjadi Pertanyaan Makanya Nanti Kita Lihat Bagaimana Proses Dipersidangan Apakah Ini Dibenarkan Atau Tidak Ketika Seseorang Sudah Didenda Apakah Harus Melakukan Proses Pidana Nah Kalau Ini Diperbolehkan Seperti itu Maka Banyak Kasus Yang Akan Muncul Seperti Halnya Pelanggar Terkait Kendaraan Permotor Misalkan Tidak Pakai Helm Misalkan Tidak Bawa STNK Ini Kan Didenda Nah Kalau Denda Harus Disidang Pidana Harus Dipenjara Kalau Kita Melihat Kasus Yang Terjadi Habib Resik Ini Baru Adil Jadi Kalau Orang Sudah Denda Jangan Dihukum Pidana Penjara Jadi Karena Sudah Membayar Denda Itu Nah Kalau Semua Orang Yang Didenda Harus Dipenjara Wow Nanti Akan Banyak Orang Yang Dipenjara Ini Ini Kalau Kita Melihat Dari Kasus Yang Terjadi Di Habib Resik Teman Tidak Pernah Ada Orang Di Indonesia Yang Melanggar Prokes Lalu Membayar Denda Sebesar 50 Juta Jadi Kalau Ini Tetap Diproses Ini Namanya Ujar Munarman Menjelaskan Jadi Menurut Pak Munarman Ini Tidak Pernah Melihat Ada Orang Indonesia Yang Didenda Sampai 50 Juta Karena Melanggar Protokol Kesehatan Kecuali Habib Resik Ini Yang Disampaikan Oleh Pak Munarman Lebih Jauh Munarman Menyebutkan Pasal 160 KHP Adalah Pasal Yang Seharusnya Diterapkan Pada Peristiwa Kejahatan Hal Itu Berbeda Dengan Pelanggar Protokol Kesehatan Yang Bernada Pelanggaran Pelanggaran Bukan Kejahatan Jadi Kita Tolak Katanya Menutup Wow Ini Semakin Menarik Teman-teman Kasus Habib Siap Di Persidangan Ini Jadi Memang Da'awan Dari Jaksa Ini Harus Diuji Di Pengadilan Apakah Da'awan Itu Tidak Bertentangan Dengan Hukum Atau Dibenarkan Hukum Atau Sesuai Dengan Undang Undang Maka Ini Undang-Undang Yang Akan Berbicara Makanya Di Pengadilan Ini Merupakan Ujian Bagi Pia Kejaksaan Yang Melakukan Da'awan Kepada Habib Resik Siap Bagaimana Seseorang Yang Sudah Terkait Pendapat Dari Profesor Muzakir Bahwa Kasus Habib Resik Siap Ini Tidak Bisa Diteruskan Karena Habib Resik Sudah Melakukan Pembayaran Denda 50 Juta Rupiah Yang Kedua Bahwa Pelanggaran Protokol Kesehatan Ini Tidak Terjadi Tidak Di Wilayah Jakarta Timur Tapi Kenapa Ini Diadili Di Jakarta Timur Ini Juga Disoal Oleh Profesor Muzakir Harusnya Di Petamburan Maka Proses Hukumnya Ini Di Jakarta Pusat Karena Wilayahnya Ini Di Jakarta Pusat Dimikian Juga Di Megamendung Kalau Ini Pelanggaran Di Megamendung Maka Proses Hukumnya Di Bogor Jawa Barat Ini Yang Disampaikan Oleh Profesor Muzakir Lalu Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh